Ketua program studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian, Nusantara. Dengan memperhatikan isu yang berkembang saat ini terkait dengan program studi akuntansi masih sangat diperlukan di pasar industri. Untuk itu secara umum disampaikan bahwa program studi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial di Gundira khususnya akuntansi memberikan empat konsentrasi sebagaimana yang diperlukan pasar. Pertama adalah konsentrasi akuntansi manajemen, kedua konsentrasi auditing, ketiga konsentrasi terkait tentang pajak, yang keempat konsentrasi terkait tentang sektor publik. Dengan melihat pasar yang ada di lapangan tentunya ini akan memberikan dampak prospek kerja bagi para alumni nantinya. Apa prospek itu? Bagi orang manajemen tentu saja dia akan memahami bagaimana menjadi seorang manajerial akuntan dalam satu perusahaan. Berjukir juga dengan sebagai orang auditor atau perpajakan. Dia bisa menjadi dapat menjadi staff yang baik sehingga dia akan berkarir dengan cara-cara yang baik mengikuti pola pendidikan akademik dan profesionalisme yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk itu, karena profesionalismenya tentu saja akan memberikan satu income pendapatan. Berapa sebetulnya kisaran gaji atau pendapatan yang diberikan oleh alumni yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang baik dengan dia memiliki sertifikat tambahan. Seperti misalnya dia mengambil brevot pajak atau dia mengambil BKP setelah S1 nanti bersertifikat keahlian pajak itu akan menambah value di atas rata-rata tentunya di atas rata-rata gaji standar yang ada di provinsi itu sendiri. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait tentang program studi akuntansi, betapa hebatnya di akuntansi. Dan rekan-rekan perlu ketahui bahwa di program studi akuntansi kepada mahasiswa akan dilatih untuk membuat berupaya untuk bisa menjadi riset sejati. Maka akan dihadirkan dosen-dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan dan riset yang baik sehingga Anda lulus sebagai mahasiswa, sebagai legend di kampusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.